Nah, sekarang Putra dimetikan bikinnya, jadi kan terdengar kan, suaranya sudah jelas, Bapak lanjut. Jadi, di dalam seorang teknik atau seorang mekanik, atau orang yang memiliki kemampuan teknik itu, tiga hal yang harus dimiliki, pertama disiplin, yang kedua tanggung jawab. Tadi disiplin sudah Bapak jelaskan, bahwa kita disiplin dengan waktu, disiplin dengan diri, disiplin terhadap lingkungan. Ini yang paling banyak kita temukan. Ya, sedangkan itu, orang tua kita dulu sudah mengajarkan, dalam pepatah yang diberikannya, di ma bumi dipijak, disitu langit didinjuang. Itu disiplin dalam aturan. Jangan kita samakan disiplin kita di rumah dengan disiplin di sekolah. Jangan disamakan disiplin di sekolah, dengan disiplin di tempat kerja. Kadang beda. Jadi, masing-masing tempat itu punya aturan, aturan main. Seperti ananda di rumah, mungkin bisa menaruh sesuatu itu sekehendak hati. Sekolah punya aturan, contohnya di bengkel. O-bank yang ditempatkan di kota alat. Begitu juga dengan disiplin berbicara. Kan sering Bapak tegur. Dan salah satu itu menjadi tata tertib di grup pembelajaran TPBO. Ya, khusus TKK. Di mana, Bapak memberi aturan, bahasa yang digunakan untuk sesama teman adalah menyebutkan nama. Tidak memakai bahasa yang di pasar. Bapak juga bisa mengikuti itu, tapi kita ikuti disiplin keempat masing-masing. Kita di sini adalah pendidikan, makanya jangan pakai kawan, bank, mandan. Kalau itu, Bapak mungkin sudah terbiasa dengan bahasa itu. Apalagi kalau orang hutan. Bapak mungkin termasuk salah satu orang hutan. Kalau kalian bisa ketawakan orang hutan, Bapak, orang yang menggantung-kelantung. Tapi adalah yang terikutan. Kalau kalian hobi naik gunung, mari nanti kita rencanakan. Jadi apa? Bahasa itu kita sesuaikan. Di mana kita berada. Kalau kita di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, Pakailah bahasa pendidikan. Mungkin kepada yang tua kita panggil Bapak atau Ibu atau Kakak. Jangan Om. Atau bahasa setama Anda berkegaul, bank, mandan. Kalau itu bahasa di pasar. Nanti kalau ketemu Bapak di pasar, tanpa menggunakan atribut sekolah, silakan boleh. Sama Abang, boleh. Nanti Bapak jawab seperti itu juga. Tapi di luar atribut sekolah. Kalau dengan bahasa sekolah di grup 2 belajaran, jangan gunakan bahasa itu. Itu yang Bapak masuk. Disiplin dengan tempat, disiplin dengan aturan. Begitu juga dengan nanti Anda belajar. Dulu di SMP, Pak, telah ambil secuk. Dulu di SMP. Sekarang di SMP. Di SMP, Pak, pakai sepatu itu. Di SMP beda lagi. Apalagi kalau Anda, contohnya Anda nanti di kelas 2 atau kelas 11. Praktik di sekolah boleh menggunakan sepatu kain. Kalau Anda masuk ke auto 2000, itu wajib menggunakan set kisus. Sepatunya, sepatu kulit. Yang ujungnya ada besi. Ini disiplin. Aturan. Oh, kalau tidak mau ya. Tidak usah masuk ke dalam. Itu aturannya. Jadi itu yang pertama, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab itu menyangkut segala hal. Berani berbuat, kita berani bertanggung jawab. Bagaimana? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kita ambil contoh tahun kemarin. Kita akan sudah belajar juga dari tahun kemarin. Secara virtual juga tahun kemarin. Ada yang melaksanakan melalui kelas maya. Ada yang melaksanakan melalui WA. Ada yang melaksanakan melalui classroom. Ada yang melaksanakan melalui virtual konferensi atau pikon seperti ini. Dengan melaksanakan itu, kita sudah belajar. Jadi yang belajar itu tidak hanya membuka bau. Jadi tanggung jawabnya di mana? Kalau kita mengikuti, maka kita sudah belajar. Maka dengan itu akan ada nilai. Yang mau bapak sampaikan apa? Tanggung jawab dari segi anda sebagai peserta didik. Sebab di akhir tahun kemarin, banyak orang tuanya yang menangis ke wali kelas. Banyak orang tuanya yang merengek ke wali kelas. Banyak orang tuanya yang marah ke wali kelas. Kenapa? Kenapa? Karena anaknya gagal. Berbagai macam yang disalahkan. Disalahkan sekolah, disalahkan guru, disalahkan corona. Semua tidak bisa disalahkan karena semua datangnya dari kita. Oh, kenapa covid harus ada? Karena covid ini juga mengajarkan kita. Tunggu terus belajar. Contohnya, yang mungkin selama ini anda tidak tahu bagaimana belajar tatap muka. Seperti ini. Sekarang, dengan ada corona, anda dipaksa belajar tatap muka menggunakan virtual. Anda bisa di rumah, bisa di puncak bukit, bisa di warung, bahkan bisa di WC sekalipun bisa melakukan tatap muka. Jadi, ada keuntungan dari corona tadi. Kita belajar bisa secara tatap muka di mana saja. Yang tidak adanya apa? Tanggung jawab tadi. Kalau kita tidak mengikuti, jangan berharap nilainya lulus. Salah satu contoh bapak ambil yang belajar di WA. Kalau hanya sekedar mengetik nama untuk hadir, kemudian tidak membaca semua chat yang ada terkirim, diskusi yang ada di dalam grup, itu sama saja dengan tidak belajar. Sudah testik nama, sudah itu kartu dibuka dari HP, kemudian disimpan. Minggu depannya dibuka lagi, ketik nama lagi, itu namanya tidak belajar. Itu semua terpantau. Kalau bapak-bapak pantau. Yang satu minggu kemarin itu, banyak yang melakukan seperti itu. Makanya tidak tahu informasi yang diberikan. Nanti, paling nanti ada alasannya cuma satu. Terlalu panjang mana chatnya pak. Ya, kalau sekali tiga hari dibuka, iyo panjang. Nah, jadi ini. Jadi dari samping-samping kita tanggung jawab dengan tugas kita. Tanggung jawab dengan diri kita. Jangan nanti kita yang malas belajar, orang tua yang diminta untuk menyerang guru, menyerang sekolah. Diminta orang tua menangis, diminta orang tua sedih, sementara kita. Jadi ini, ini yang kita butuhkan. Jadi, yang kedua adalah tanggung jawab. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga, kira-kira? Fadil? Coba bisa tebak, Fadil? Coba tekan nombiknya, Fadil. Apa yang ketiga, kira-kira, Fadil? Ya, makanya bapak suruh tebak dulu. Kalau termansah, kira-kira menurut termansah apa? Tidak tahu dah. Kalau Robby? Tidak tahu dah. Rifal? Sama sejanya. Apalagi putera Ramadan ini? Mungkin putera Ramadan ini bisa lakuk, mah. Kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan. Ya, mendekati. Mendekati dengan itu. Pertama, kalau kita sudah disiplin, kemudian kita sudah tanggung jawab, apa kunci yang utama dalam diri kita? Kerjasama, Pak. Kerjasama, sudah termasuk juga. Saling tolong, Pak. Saling tolong, Pak. Yang utama sekali apa? Jujur. Iya. Itu yang mama bilang. Jujur itu masuk semuanya. Kerjasama, tanggung jawab. Kenapa? Kita disiplin, kita tanggung jawab. Kemudian kita jujur. Sebenarnya ilmu ini sudah ada sejak zaman dahulu-nya. Sejak orang Minang ada di Indonesia ini. Atau di bumi ini. Itu yang diajarkan oleh pepatah orang tua kita dulu. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Tiga itu saja yang kita butuhkan. Baik Anda belajar di SD, SMP, SLTA, bahkan pekerjaan tinggi. Ini yang paling utama. Makanya sekolah tersebut disebut dengan pendidikan. Tidak ada namanya di Indonesia ini Menteri Pembelajaran. Tidak ada kantor dinas pembelajaran. Tidak ada kepala pembelajaran. Tidak ada. Yang ada itu adalah kepala dinas. Yang ada itu adalah Menteri Pendidikan. Kalau kepala dinas, dinas apa? Dinas Pendidikan. Tidak ada kepala dinas pembelajaran. Di pendidikan itu berkaitan dengan perilaku manusia. Oh, Ananda memilih jurusan teknik bodi otomotif. Jadi bukan hanya membetulkan bodi saja. Tapi bagaimana perilaku Ananda dalam menjadi mekanik bodi otomotif. Hebat betul Ananda ada dalam memperbaiki bodi mobil. Kalau perakunya tidak bagus, siapa yang akan mau? Memperbaiki mobil dengan Ananda. Contohnya Anda pintar mengetok. Anda pintar mengecat. Tapi bahasa Anda kurang ajar. Pasti orang kemampilan bodinya kan. Oh, cari-cari saja. Si anak-anak mau. Jadi ini. Ini yang disebut pendidikan. Begitu juga dengan proses pembelajaran anak-anak. Kalau semua anak-anak lakukan dengan baik, maka anak-anak akan mencapai nilai lulus. Sebenarnya inti dari sekolah itu apa? Anda ikuti aturan. Yang pertama, hadir dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan tugas pembelajaran. Kalau ada informasi dari guru, membaca yang Anda baca. Kalau informasi dari guru, membaca ada tugasnya. Anda kerjakan tugasnya. Nantilah masalah benar atau salahnya. Yang namanya kita belajar tentu belum tentu benar semua. Tapi dari yang kita buat, tentu tidak salah semuanya. Pasti ada yang benarnya. Makanya kita disebut belajar. Jadi yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua, mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, sikap. Kalau ketiga-tiga ini Anda ikuti, insya Allah nilai Anda akan mencapai 90. Hadir 100%. Tugas dibuat semuanya. Bersih, berusaha untuk betul. Kemudian perilaku bagus. Paling tidak nilai Anda adalah 80-85. Tapi kalau hadir cuma 20%, tugas 10 buah hanya dibuat 2. Kemudian bahasanya adalah bahasa gaur. Mungkin aturan nilainya 75. Maka dibuat oleh guru 25 saja. 5 untuk kehadiran. 10 untuk tugas 15 untuk perilaku. Itu kalau perilakunya bagus. Kenapa Bapak sampaikan demikian? Supaya Anila tahu bagaimana mencapai nilai lulus. Nilai itu mudah. Mudahnya bagaimana? Tinggal mengikuti yang tiga lagi. Kehadiran, melaksanakan proses, dan menjaga perilaku. Kalau kita rata-ratakan, masing-masing memiliki poin 30. Anda hadir seluruhnya dari 10 kali pertemuan, berarti nilai Anda sudah 30. Kalau Anda hadir separoh, ya berarti Anda andu saja. Separoh dari 30. Nilainya 15. Tugas ada 10, Anda kerjakan 5, berarti separoh dari 30. 15 juga. Jadi, 15 tambah 15, sudah 30. Kalau Anda kerjakan yang 2 itu, 30 tambah 30. Anda hadir seluruhnya 100 persen, tugas Anda buat semuanya, maka nilai Anda 30 tambah 30. Maka nilai Anda 60. Sementara batas lulusnya berapa? 65, 75, ya. Tinggal mencari 15. 15 dengan menjaga sikap, ketemu guru, salamu'alaikum, salam sama ibu, menggunakan bahasa yang baik. Mungkin nilainya lebih dari 25. Atau nampak guru, ditegur saja bu. Sudah. Tidak ngomong-ngomong. Mungkin nilainya bisa saja 15 atau 10. Ya. 60 ditambah 50, sudah 75. Sudah lulus. Nantilah masalah betul atau salahnya, tugas yang dibuat. Ini dikerjakan. Secara pribadi. Ini kalau berkaitan dengan penilaian yang Anda inginkan. Tentu kita tidak hanya mencapai nilai lulus saja. Tapi kita ingin nilainya yang terbaik. Yang terbaiknya bagaimana? Lakukanlah yang terbaik juga. Ini berkaitan pendidikan dalam pembelajaran. Ini Budi Budeli. Bundu sudah menyatakan, menanyakan pada anak-anak semua. Hari ini yang baru bisa bergabung, Bapak Hitung, itu ada 6 orang. Seperti yang Anda lihat. 6. Ada Irfan Latif, Muhammad Robi, Muhammad Padli, Firman Shah, Pak Putra Ramadhani. Kenapa yang lain tidak bisa bergabung? Bukan tidak bisa. Dari chat PA, seperti sudah Bapak hubungi secara pribadi, kemauan yang tidak ada. Makanya, gampang saja nanti menjawabnya, Pak, awak tidak pandai, Pak. Pak, awak tidak bisa, Pak. Pak, awak sadangkan ladang, Pak. Ya, jadi ini, ini intinya. Jadi, karena ini adalah tahap awal, Bapak tidak mengambil abdul lewat ini, nanti abdulnya tetap lewat DA. Tapi, ada tapi-nya. yang hadir hari ini, ada nilai plusnya dari Budewi. Atau Budewi. Kalau misalnya nilai yang lain, darah-darah nilai Anda yang ada tugas Anda buat, hari ini misalnya dapat 50, ada nilai plusnya. Ditambah oleh Budewi, paling tidak 10 atau 20 poin. Ya, nilai plusnya. Jadi, nama yang hadir di ruang virtual ini, itu akan dicatat. Itu yang namanya reward untuk Anda. Hadir di WA tetap juga ada. Kalau hadir di WA itu, ditungg normalnya, mungkin 60 atau nilai lulus 65, ditambah nanti nilai keaktifan. Jadi, tolong bagi yang hadir, tolong disampaikan kepada temannya, bagi yang tidak tahu, tolong diajarkan. Semua kita tidak pernah bisa sebenarnya. Bapak pun juga belum bisa semuanya. Tapi, kita berupaya untuk terus belajar. Belajar dan berusaha. Dengan kita mencoba, maka kita akan tahu. Ya, kita coba, kita tahu. Kita lakukan berulang-ulang, kita bisa. Kita sampaikan kepada orang lain, maka kita mampu. Akhirnya, kita baca, kita coba, kita tahu. Kita ulangi, kita bisa. Jadi, gampang. Kemudian, kita ajarkan pada orang lain, kita mampu. Inilah yang disebut nanti, guru, kepala mekanik, atau kepala bengkel. Karena dia melakukannya secara berulang-ulang. Bisa dipahami semuanya, kan? Ya, Bapak harap bisa semuanya. Dari enam orang yang hadir hari ini, cuman rival belum mati kameranya, Bapak lihat. Ya, yang gak apa-apa, dimatikan. Yang penting, jadi sekarang ini, kita Bapak tidak tahu. Insya Allah, Bapak akan berusaha, paling tidak, satu kali dua minggu, kita diskusi lewat, kelas virtual ini. Satu kali dua minggu, nanti tetap diinformasikan di WA. Artinya apa? Kalau ada kendala di dalam belajar, silakan Anda sampaikan. Kalau izin belajar tetap muka di dalam kelas, belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karena untuk belajar di kelas, di sekolah, itu bukan sekolah yang memutuskan, tapi, dinas pendidikan melalui pemerintah daerah. Karena banyak pertimbangan di sana, banyak tuntutan nanti di sana. Kalau masa pandemi ini belum berakhir, pemerintah daerah asal memberikan izin, Anda terjangkit, maka orang tua Anda akan datang nanti ke sekolah. Gara-gara sekolah, kuah anak ambo sakit dia, Pak. Gara-gara sekolah, kuah anak ambo mati dia, Pak. Sementara, yang pemerintah siapa? Jadi ini pertimbangan pemerintah daerah. Mereka melakukan analisis dan evaluasi setiap waktu. Kalau wabah pandemi ini masih banyak menjangkit masyarakat, maka ada pembatasan pembatasan. Seperti kemarin, apa namanya? Pembatasan bersalah kecil. Kemarin 21 hari ini, kita berjualan sampai jam 1. Tidak boleh berkurungun. Masuk kota Padang, Ternak Rajia. Kenapa? Karena wabah itu lalu berkembang. Kalau dia semakin menurun, semakin kecil dia menjangkit, mungkin bisa saja kita bebas. Mungkin Anda lihat, kalau Bapak sesering juga jalan, lihat. Jadi saat ini memang sepi. Orang takut keluar. Kenapa? Takut menjangkit. Memang banyak beredar berita corona itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada, tapi kita tidak tahu. Ada yang kapasitasnya berat, ada kapasitasnya ringan. Kalau yang berat apa? Itu seperti yang diberita televisi. Banyak yang meninggal. Bahkan terakhir, Direktur Rumah Sakit M. Jamil Padang menantang. Bagi yang tidak percaya corona, silakan datang ke M. Jamil. Lihat, kondisi yang sakit di sini. Tapi kalau yang ringannya apa? Mungkin demam panas saja. Seperti demam biasa. Yang parahnya bagaimana? Banyak yang meninggal. Kenapa? Karena banyak dari rekan Bapak juga sudah tiada. Satu angkatan dengan Bapak, satu sekolah sama Bapak, dunia beberapa orang sudah pergi. Karena corona ini. Bagaimana bentuknya ketika dia pergi? Seperti orang tidak dapat oksigen. Sesak nafas. Padahal dia sebelumnya sehat, kuat. Tidak ada gejala penyakit lain. Tapi karena dia terjangkit, yang namanya malam, kita tidak bisa mengelahkan. Makanya juga selalu disarankan. Kalau Anda keluar, kalau Anda mau berkumpul dengan teman, selalu ikuti protokol kesehatan. Kalau Anda sendiri, silakan. Menggawai kemaskan, tidak apa-apa. Ya, mungkin Anda pergi ke ladang. Di ladang itu Anda sendirian. Ya, silakan. Tapi kalau Anda mau berkumpul, rame-rame, ikuti protokol kesehatan. Tujuannya apa? Supaya Anda tidak terjangkit. Kita menganggap itu tidak ada, karena kita belum merasakan. Kalau kita sudah merasakan, baru tidak tahu, oh iya, itu kok aduh, emak. Pasti gitu kecewa. Tapi kalau alunya ledakan, tidak ada, oke itu dong. Nah, itu bahasa, Wak. Cuma Anda menggunakan sepeda motor, diingatkan oleh orang tua anak, sepeda motor itu kalau di jalan umum, jangan ngebut-ngebut. Jangan digas-gas kalau di tempat yang rame. Ya, selama Anda tidak ditegur oleh masyarakat, mungkin Anda anggap itu biasa. Tapi ketika Anda sudah ditegur oleh masyarakat, contohnya Anda masuk ke kampung orang, pakai sepeda motor, suaranya teras digas-gas. Ya, datanglah premasi, di tingginya langsung. Nah, kalau emak ada yang sama, kecepatan rumah, seko, kalau di tingginya, baru Wak sadar. Nah, tunjuk ke jamaah dan juga. Atau, di jalan raya, selama ini Anda bawa mobil, sepeda motor, ngebut-ngebut. Sebelum Anda jatuh, patah atau mungkin koma, mungkin Anda merasa, itu tidak ada peringatan penting. Tapi, ketika Anda jalan, keadaan motor lambat, ditabrak oleh truk. Cahaya kaki itu ke duanya. Dan tak ada kaki, baru sadar di situ. Iya saja kecewa sama Anda. Kalau mau dapat, hati-hati. Jadi, kenapa? Kita menganggap itu tidak ada, karena kita belum mengalami. Tapi, kalau Bapak punya prinsip apa? Lebih baik mencegah, daripada mengobati. Kenapa? Kalau sudah terjadi, mengobati itu susah. Sedangkan sakit buji, selasakit, cegaknya bisa, tiga hari atau sampai hari. Kalau menjalan sakit, iya saja, selasakit, selesai. Jadi, ini. Ini yang Bapak sampaikan. Begitu juga dengan Ananda, yang tahun kemarin. Lebih baik mencegah, daripada mengobati, sebelum nilai rapor diisikan, ya, berbaik dulu. Jangan nanti nilai rapor sudah diisi, dinyatakan gagal, tidak naik kelas, baru nangis. Karena belum mengalami, sudah dialami, baru sadar. ini. Ini yang Bapak sampaikan. Sekaitan dengan, pendidikan dan pembelajaran. Ini yang pertama. Jadi, tahap pertama, ya, mungkin yang enam orang ini, sudah dicatat oleh, Bung Dewi, atau Bundoh, itu ada nilai plusnya. Walaupun, Ananda cuman, eh, sambil tidur-tidur, boleh, enak masalah. Ya, mungkin. Tapi, kameranya dihidupkan. Kalau di besok, kita gunakan seragam setolah. Misalnya, kalau Anda mau duduk, tidur-tidur, boleh nama sana. Sambil makan pun boleh. Coba tidak larang. Asal makannya yang sopan. Tapi, kalau mau kewc, jangan dihidupkan kameranya. Ya, Anda mau buang air besar, Anda kameranya hidup, bawa hape di situ. Itu nampak, atau DT Kawatnya. Dia matikan kameranya dulu. Bukan dikeluar dari room. Tapi, dia offkan kameranya. Itu. Jadi, ini. Plus, satu hal lagi yang perlu Bapak sampaikan, berkaitan dengan tugas yang pertama. Tugas yang pertama, itu kan ada materi yang dikirim oleh Bundoh Budewi, di grup WA. Bagi yang belum mengambil, silakan Anda ambil. Itu polanya apa? Belajar membaca tuntas. Apa? Belajar membaca tuntas? Ya. Di situ ada tugas. Makanya, Bapak tidak pernah sampaikan di grup WA. Apa tugasnya, Pak? Saya tidak. Silakan baca materi. Yang membaca tuntas, itu bukan membaca dari awal sampai akhir. Anda tahu apa yang Anda baca. Anda bisa menjelaskan apa yang Anda baca. Setidak-tidaknya, satualinya di masing-masing subpoin. Anda bisa jelaskan. Sehingga Anda tahu, halaman itu tentang apa. Satu itu tentang apa saja. Halaman dua itu tentang apa saja. Tugasnya di halaman berapa. Ini yang kita dengar. Belajar membaca tuntas. Tidak hanya bertanya-tertanya-tertanya. Ini yang kita latih. Ini yang pendidikannya. Yang dibaca apa? Materi ananda. Materi untuk belajar PKK. Insya Allah, karena sekarang ini masih sedikit. Tunggu depan kita akan jabarkan tentang PKK. Jadi, hari ini adalah uji coba. Untuk ananda semua. Mungkin minggu depan kita akan lakukan tipan lagi. Kita akan jelaskan apa itu produk kreatif perusahaan. Sehingga Anda tahu setelah belajar PKK ini, apa yang bisa Anda lakukan. Tidak hanya baca, catat, dan tulis. Tapi, tapi, Bapak berharap ananda semua nanti menjadi hira usaha muda. walaupun hasilnya kecil pas-pasan. Tapi, pas mau beli HP, ada uangnya. Pas mau beli paket, ada uangnya. Kan pas-pasan gitu. Pas mau jalan-jalan, sama si Siti, sama si Roy, ada sepeda motornya. Ada uangnya untuk beli sepeda motor. Itu yang pas-pasan. Jadi, kalau hira usaha muda itu, ada banyak kita hidupnya pas-pasan. Jadi, pas mau berangkat ke Jakarta, ada tiket pesawat. Caranya bagaimana? Ya, kita berusaha. Berusaha bagaimana? Dengan produk kerewira usaha ini. Nanti kita jelaskan, kita jabarkan, salah satunya di materi kemarin itu, sudah ada dijelaskan. Apa itu produk kreatif kerewira usaha? Apa itu kerewira usaha? Jadi, itu dasarnya. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Semakin banyak Anda berdiskusi, maka semakin banyak ilmunya. Nanti kita coba arahkan. Kemana arahnya? Oh, walaupun Anda jurusan teknik bodi otomotif, tidak hanya usaha itu perbaikan bodi. Bisa saja bagian dari perbaikan bodi otomotif. Jadi, kita coba arahkan ke situ sama bodi. Dan berkaitan dengan tugas, itu sengaja Bapak berikan dalam bentuk kantong tugas melalui form Google atau Google Form. Yang wajib Anda kirim ke situ, tidak ke WA. Kenapa? Ini juga salah satu pembelajaran unguan Anda. Kalau nanti Anda bekerja di Auto 2000, pengiriman fel tidak lewat WA. Pengiriman laporan kerja tidak lewat WA. Tapi melewati formulir. Anda tamat mau daftar jadi masuk perguruan tinggi, mengisi Google Formulir. Makanya dari sekarang, kita harus tahu, harus belajar. kan lebih mudah pakai WA, Pak? Iya. Kalau lebih mudahnya, diantarkan langsung sama Bapak. Tapi, kita tidak belajar dari itu. Nanti, pas kita mau masuk perguruan tinggi yang lebih bagus, atau mau bekerja di perusahaan yang lebih bagus, mintanya menggunakan formulir, toggle form, lewat virtual, bagaimana Anda? belajar lagi. Orang sudah terima, kita baru mau belajar. Makanya sekarang kita belajar. Jadi, pendidikan itu tidak ada batasannya. Makanya, Bapak wajiban, Anda mengirim tugasnya melalui kantor tugas yang dituliskan melalui di Google Form. Di situ ada ketentuan, ada keterangan. Karena metode kita adalah membaca tuntas, jadi setiap tulisan itu, Anda baca dengan tuntas. Misalnya, ada nama di bawahnya, ada keterangan kalau di form itu. Tuliskan di titik-titik. Itu Bapak bilang. Kemudian, upload tugas dalam bentuk. Banyak yang Pak tidak bisa kirim tugas lupa. Yang diminta, pilihnya PDF dan dokumen. yang dikirim foto. Mana masuk? Nama, nama awak Pak Suruh, kan? Apa? Pak Sabuhin ke awak? Awak, Pak Tenangan juga, anak apa? Namanya Siti Rohani. Siti Rohani. Tapi, Pak Bauk, yang di Bukit Tinggi, yang bergantung-gantung, Pak. Yang bergantungnya banyak. Ini nama awak. Pak Agen fotonya, mode foto artis. Tapi, yang Pak Bauk, monyet. Ini nama Pak Tenang, dari itu. Nah, ini dia. Jadi, sesuaikan dengan apa yang diminta. Oh, Pak, tidak pandai, Pak merubahnya dari yang, Pak tulis tangan, Pak, tidak menjadi PDF. Itu di, cek itu selalu, Bapak sampaikan. Kalau, untuk mudahnya, Anda foto, menggunakan, cam scanner. Menyimpannya dalam bentuk PDF. Kemarin, ada juga, yang bertanya, Pak, tidak bisa awak menyimpan di WPS. Bapak selalu jawab, WPS itu bukan, hasilnya. Tapi, WPS itu aplikasi, sama dengan cam scanner. Ya, hasilnya apa? Misalnya, nama file-nya, tugas 1.pdf. BDM. Jadi, apa nama file-nya, tugas 1. Dengan WPS-nya. Sebenarnya, ada yang memasukkan tugas 1.pdf-nya. Pak, awak simpannya di WPS. WPS itu aplikasi. Sama dengan, Google Meet ini. Pak, awak mengirimnya di Google Meet. Sementara, kita melaksanakan, di rekam. Kirim rekamannya. Ya, rekamannya, awak simpan di Google Meet. Rekaman itu, kalau rekaman video, namanya MP4. itu yang kita kirim. Jadi, jangan salah. Makanya, kemarin ada yang tanya, sampai malam, Bapak jawab. Yang dikirim, nama file-nya apa? Di mana disimpan? Anda lihat, detail manager. Untuk kali pertama, tidak apa-apa salah. Kita belajar. Saya, Bapak akan coba jawab terus. Makanya, kemarin saya, Bapak, sarankan, kalau tidak tahu, jadi teman terdekat, coba tanyakan sama-sama. Artinya apa? Di samping, Ananda belajar dengan Bapak, Ananda belajar dengan Bapak. Juga dengan teman sejawat. Atau belajar dengan orang sekitar. Ini yang namanya pendudukan. Belajar dengan guru, belajar dengan teman sejawat, dan belajar dari lingkungan. Bahkan nanti, juga saya lagi lebih banyak kelindungan yang diberikan dulu. Menurutai. Karena kita wira usaha, itu banyak jalan-jalannya. Ya kan? Jadi pengusaha buddha kan? Kalau bahasa kerennya apa? Kalau bahasa kerennya, kalau di Youtube, kalau Bapak dengar, kan pengusaha muda-muda bahasa kutu, gitu ya kan? Kan itu bahasa muda-muda. Bukan Bapak nanti kutu juga, tapi tetap kutu. Nah, jadi mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan awal. Mungkin ada yang mau Ananda sampaikan kebunuhan selama belajar dari ini. Silahkan. Nanti kita diskusi bersama. Bapak dengan Budi akan mencatat, dan akan mencarikan solusi yang terbaiknya. Ya, silahkan nanti kalau mau sampaikan. Baik dari segi membacanya, dari segi di rumah, silahkan disampaikan. Hari ini kita melakukan evaluasi dan diskusi. Nanti akan Bapak carikan solusi bersama Budi. Mudah-mudahan ini bisa membantu Ananda tetap terus belajar. Selanjutnya, mungkin nanti dibantu oleh Budi untuk berdiskusi ini. Mungkin kita coba panggil satu-satu apa kelihatan yang dirasakan untuk belajar dalam masa pandemi ini. Kalau kita mau belajar ke sekolah, kita mengikuti aturan. Itu kita tidak bisa paksakan. Kita hanya bisa mengikuti aturan, dan menjalankan mencari solusi untuk lebih mudahnya. Oke, kita lanjutkan diskusinya dengan Budi. Mungkin Budi akan panggil satu-satu menyampaikan keluhannya dalam belajar dan bagaimana menurut Anda sebaiknya. Jadi, arti Anda harus menyampaikan sesuatu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kembali, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Irfan, Irfan Latif. Ya, naiknya, tolong hidupkan. Irfan. Irfan Latif. Masih sembunyi. Nah, Irfan. Sudah capek ya mendengar dari tadi Sekarang di Rilan Irfan menyampaikan kira-kira Semangat Ayo berdirinya Irfan nampakkan mukanya Irfan Jelaskan wajahnya nampakkan wadanya Buderi akan bertanya Kira-kira apa Irfan Kendalanya Kira-kira kita bertemu hari ini Kira-kira Nyaman gak Nyaman dalam artian Anak ibu paham Kan kita baru masa-masa perkenalan Gimana Irfan silahkan Irfan hidupkan miknya Khusus untuk Irfan dihidupkan miknya Silahkan memberikan komentarnya Irfan Latif Irfan Oke silahkan Irfan Oke masih ya Sudah? Silahkan nak sampaikan Ah ya boleh Oke boleh siapapun boleh Robi sermansak Oke sermansak Oh ini ada paket Itu keluhannya ya Kalau kita lama tentu memakan paket yang banyak Oke Pasinya lama Oh Yang lain Yang lain siapa? Ayah pagi ya Oh putra ramadhan Marah pagi ya Oh 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 Coba-coba diulang Irfan kurang tertangkap tadi Coba ulang Irfan, kurang tertangkap ada Pak Maksud Irfan Eh Putra Ramadhani ya Ya kalau menggunakan HP lain WA-nya itu tetap menggunakan nomor WA-nya Oh ilang pesannya seluruhnya Jadi memang ada di dalam sistem WA itu ada penyimpanan otomatis di virtual Mungkin selama kau tidak melakukan upgrade kemudian melakukan penyimpanan otomatis di cloud Makanya datanya tidak tersimpan Kalau seperti itu yang grup kan tetap ada Cuman pesan-pesannya hilang Kalau itu misalnya kita butuh Tinggal Putra Ramadhani masuk di grup dan kirim pesan balik kawan-kawan Tolong kiriman tugas yang atau materi yang diberikan Ibu AP WA baru WA riset Nanti siapapun nanti akan membantu Putra Ramadhani Kalau Pak Bacur nanti Pak Ser ulang balik Ya itu solusinya Ya kalau pakai HP Tapi dengan catatan jangan ganti-ganti nomor Kalau ganti-ganti nomor dia akan hilang terus setiap sebentar Makanya kita tetapkan nomornya satu Boleh Anda menggunakan HP adik berdua kan gitu Kan bisa disitu aktif dengan nomor A aktif dengan nomor B Ya seperti Bapak juga Satu HP itu menggunakan dua nomor WA Satu Bapak gunakan untuk pelatihan guru Satu untuk mengajar Tapi kedua-duanya tetap aktif Makanya kalau Anda mengirim tugas lewat WA Langsung meledak HP Bapak Karena disitu ada grup-grup guru juga Ada grup-grup siswa juga Jadi solusi untuk Putra Ramadhani Kalau seandainya HPnya rusak kemarin Sekarang dikonter menggunakan HP adik Kita bergabung Dan grupnya masih bisa dibuka Tapi catnya hilang Apa yang dibutuhkan disitu kita berdiskusi bersama Pak saya materinya hilang Karena HP saya rusak Jadi semua cat hilang Mohon dikirim ulang materi yang kemarin Kemudian satu lagi untuk semuanya Bapak sarankan Apabila ada materi yang diberikan oleh guru Baik itu berupa PDF, dokumen Jangan lupa disimpan juga di flash disk Supaya apa? Seperti yang terjadi pada Putra Ramadhani Ketika HPnya rusak Atau jatuh Dibawa ke servis Materi tetap ada sama kita Yang lebih fatal apa? Tugas yang Anda buat Kalau rusak Tersimpannya di HP Tidak bisa dibuka Tentu Anda buat tugas lagi Ini resikonya nanti Kalau bagi guru apa? Yang ada tentu hanya tugas Oh tugasnya belum ada Pak awak labwek Tapi di HP Pak AP Pak rusak Apakah itu bisa menjadi bukti? Tidak Buktinya apa? Misalnya Oh awak labwek tugas Pak Kok tugasnya? Itu buktinya Ya Putra Ramadhani Jadi kalau misalnya Apa yang hilang di dalam grup itu Nanti didiskusikan di dalam grup itu Tidak hanya mata pelajaran PKK saja Tapi mata pelajaran lain Yang ada di grup Kalau Anda masih ingat Ada tugas materinya Mohon kawan-kawan Atau disebut nama temannya Oh mohon Irfan Latif Kirimkan saya Materi yang dikirim Ibu kemarin Karena saya HPnya rusak Kemarin saya ganti Pakai hati-hati saya Jadi Akan dibantu oleh kawan-kawan Itu Solusi yang Bapak berikan Nanti di grup Juga boleh Anda sampaikan Pelun-pelun Anda Di dalam belajar Kita carikan solusinya Selain Jaringan tidak ada Dan paket Sedikit Ya Karena Bapak Agak kesulitan Mengatasi Jaringan yang tidak ada Karena itu adalah Haknya Telkomsel Indonesia Atau Menteri Kominfo Kalau masalah paket Tidak ada Paket sedikit Ya Dari beberapa Evaluasi Bapak Berusahalah Berhemat Menggunakan Paket Karena Bapak sudah Menghitung Untuk ikon itu Berapa Kilobyte Yang dipakai Untuk ikon Untuk WA Berapa kilobyte Ya Untuk main game Berapa kilobyte Ya Kalau Secara normalnya Seorang siswa Belajar Itu paket 13 Itu satu bulan Belajar dengan ikon Itu tidak habis Kecuali Ditambah dengan Main game The Legend Kenapa? Karena game itu Dia memiliki Banyak warna Yang memakan Banyak paket Serta Itu yang bisa Bapak gambarnya Kalau kita mau Bermat Jadi kurangi Bermain game Jadi ini Yang disampaikan Putra Ramadhani Tadi ya Ya Sama-sama Jadi itu Solusinya Jadi kita Dislusikan lagi Nanti Di WA Kalau yang Tidak ketemu Diminta lagi Ya Oke Yang Firmansah Tadi Kendalanya Tadi Masalah Paket Ya Kalau paket Terpasuk Berhemat Firmansah Kalau Aturannya WA CCTV Tiga Kali Sehari Jadi Sekali Sehari Loh Firmansah Supaya WA Itu Bisa Paket Untuk Baraja Nah Ini Mungkin Coba Yang Lainnya Kayak Irfan Latif Mungkin Ada yang Terasa Mau Disampaikan Dalam Mengerjakan Tugas Mau Mengirim Tugas Atau Apa Yang Lain Mohamad Robi Silahkan Disampaikan Silahkan Saya Kembalikan Ke Budewi Ayo Nak Silahkan Siapa Lagi Latif Wadil Wadil Ya Siapa Nak Tugas 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 Ya Rival Apa Lain Nak Kiro Kiro kamu mana bu apa yang dia aja bu apa yang dia aja bu ya bu oh ya Robi Robi mana nih wajahnya nih apa Robi Robi apa ke luarnya Riffa 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 mayonaise ada enak Riffa 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 mau manfaat dia ya nak silahkan ada yang mau disampaikan ya berarti semua yang ada di dalam ini sudah dicatat oleh Bu Dewi ada 6 orang yang mendapat nilai plus pembelajaran hari ini disamping nilai kehadiran di grup WA tetap aksennya diisi di grup WA karena tidak ada kendala besok dari apa yang Anda sampaikan api panas kita melaksanakannya tidak lama-lama secara virtual ini kalau di jadwal kita kan ada 8 jam pelajaran nanti tatap bukanya cukup 60 menit saja paling lama paling lama 1 jam paling lama kalau misalnya kita tertip itu bisa saja 30 menit kita tatap muka diskusi kemudian baru Anda belajar mandiri tujuannya apa? supaya kita terus bangun komunikasi jadi paling tidak sekali dua minggu kita tetap muka virtual kalau masih belajar secara daring untuk berdiskusi di samping diskusi di WA kalau di WA kan membaca kalimat itu kadang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan tapi kalau tatap muka langsung kita bisa mendengarkan kalau besok ini kita ikut virtual Bapak harapkan masing-masing menggunakan headset supaya lebih terdengar dan menggunakan pakaian seragam sekolah seragam sekolahnya apa? putih abu abu tidak tidak harus minimal pakaian olahraga salah satu seperti Muhammad Padil ya pakai olahraga jadi bagus dan si Riffal juga bagian bagus semuanya bagus tapi karena kita dalam bentuk belajar itu menggunakan atribut sekolah jadi itu saja karena ini sudah terlalu lama di awal ya kencananya Bapak tadi cuma satu jam ya selesai tadi karena kita baru awal menunggu dan Bapak berharap untuk yang 6 orang tolong disampaikan pada temannya bagaimana mengikuti Insya Allah minggu depan kita akan coba lagi seperti ini paling tidak 30 menit atau satu jam paling lama dan kalau selama ada belajar ada keluhan-keluhan atau kendala-kendala sekaitan materi silakan nanti disampaikan secara virtual nanti ya Anda bikin catatan-catatan kecil oh payah mengiriman tugas lewat pom oh tugas itu tidak terkirim-kirim lewat pom nanti Bapak tetap berikan seperti tadi putra ramadhani seluruh chatnya hilang kita berikan solusinya itu gunanya kita tatap muka bisa paham ya dan besok absennya nanti kita ambil lewat tatap muka lagi kalau ada tatap muka jadi setelah yang ikut tatap muka dianggap hadir yang tidak ikut tatap muka dianggap tidak hadir tolong disampaikan kepada teman-temannya yang lain 30 menit atau 60 menit yang kita butuhkan satu minggu untuk pembelajaran PKK dalam berdiskusi supaya nanti ananda yang ragu yang tidak tahu butuh penjelasan kita jelaskan mungkin itu saja atau mungkin ada tambahan sama Bu Dewi ya kalau tidak kita cukupkan untuk hari ini ya bersyukurlah yang 6 orang sudah mendapat nilai bonus dari Bu Dewi bonus yang pertama mungkin bonus itu akan banyak lagi jadi untuk hari ini kita cukupkan bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh ananda keluar dari kelas virtual ini silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati